Kembali lagi di channel rumah kebun organik bersama saya Julianto Samosir Sahabat hari ini saya akan membuat jadam liquid fertilizer atau sederhananya pupuk organik cair ala jadam Yang pertama kita perlu siapkan adalah wadah Jadi yang kita gunakan itu bisa rumput-rumput yang ada di pekarangan atau kebun atau dimanapun yang kita kumpulkan sebagai bahan utamanya Karena saya punya banyak stok kelor di depan juga ada yang di pinggir jalan Jadi ini saya bisa gunakan Saya juga akan gunakan bayam Bayam jadi ini bayam hijau lokal dan bayam merah Ini juga tumbuh Kadang saya tidak tanam pun tumbuh Saya akan masukkan semua bahan ini ke dalam Seperti ini Setiap wadah apapun itu 70% sampai 75% volume untuk bahan dari rumput-rumputnya Atau daun-daunannya Baru nanti kita akan isi full dengan air Yang unik dari jadam ini adalah Kita tidak direkomendasikan menggunakan gula atau molasses Atau molasses tetes tebu Karena apa? Karena penggunaan gula atau molasses dengan jangka waktu terus menerus Ternyata bisa membuat tingkat keasaman tanah juga tinggi Ini versi jadam ya Dan kita juga tidak menggunakan bioaktifator atau sejenisnya Atau mikroorganisme yang dari EM4 pertanian Jadi ini tanpa EM4 pertanian Tanpa menggunakan tetes tebu atau molasses atau gula Nah yang kita gunakan adalah kompos Kompos itu adalah dedaunan yang sudah terurai menjadi tanah Nah kita bisa gunakan juga kompos yang ngambil dari hutan Atau kalau kita punya pohon bambu Di bawahnya itu biasanya ada tumpukan dedaunan yang sudah terurai dengan tanah Ataupun yang di kebun kita yang biasa membersihkan lahan Ya ditumpuk-tumpuk daunnya ya terurai dan jadi tanah Jadi di dalam yang di kebun ini saya menggunakan yang di dalam bak ini Ya yang saya biasanya kumpulkan semua sampah disini Termasuk gulma rumput-rumput dari kebun Pohon-pohon yang tidak terpakai ya Sayuran yang saya bersihkan taruh disini Dan ini sudah terlihat terurai ya Terurai menjadi tanah ya Di dalam sini ya Nah ini yang akan saya ambil satu genggam saja Karena apa? Menurut jadam di dalamnya ini sudah terkandung jutaan Ya jutaan atau mungkin miliaran mikroba yang membantu proses fermentasi pupuk kita Ya pupuk organik cair yang akan kita buat Jadi saya akan ambil satu genggam Sebagai bahan campuran di pupuk kita ini Pupuk organik cair kita ini Kita taburkan saja di atasnya Selanjutnya kita isi air Selanjutnya setelah terisi penuh seperti ini Kita tutup ya Jadi kita tutup dan kita akan tunggu selama 7 hari Ini dia pupuknya Warnanya Wih mantap sekali ya Ya sebagian batang-batang juga hampir terurai Ya Dan Ada yang bertanya kemarin Apa enggak pakai garam pak? Dibilang ini enggak pakai garam Kecuali membuat yang dari Untuk jadam mikroorganismnya Ya Yang dari kentang Jadi Saya lihat di bukunya ya Jadi kalau yang di bukunya itu memang bilang ini hanya Ya untuk 100 liter itu Ya Yang jadam liquid fertilizer yang dari grass Atau dari rumput-rumput atau daunan Itu hanya Gras itu kayak rumput, gulma Ya dan lain-lain ya Jadi Water Air ya Leaf, moil, soil itu artinya adalah Kompos ya Atau kita bisa gunakan juga Tanah Dari Kebun atau hutan ya Yang Sudah Numpuk ya Dan jadi Tanah Jadi itu aja bahannya kemarin yang kita buat Tidak menggunakan E4 pertanian Dan juga tidak menggunakan molase atau Gula Ya jadi ini bertani betul-betul Sangat murah sekali Karena gratis ini Nah ini saya akan aplikasikan dengan sistem Atau dengan cara dikocor ya Saya tidak encerkan kembali Saya akan langsung gunakan saja Ini dosisnya sekitar 150 mili per pohon ya Jadi saya akan berikan di sekitar Media tanamnya saja Ya? Jadi sahabat demikianlah tadi bagaimana cara ya Aplikasi Atau menggunakan Jadam liquid fertilizer yang kita buat sebelumnya Ya? 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 Terima kasih.